Maka dari itu sekarang kita langsung aja masuk ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Alhamdulillah langsung aja yuk kita bacain Pertanyaan dari Jamaah, ini pertanyaan pertama Masuk melalui Instagram dari At Sahla Aida Assalamualaikum Ustadz Ustadzah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau tanya Saya seorang karyawati di salah satu Pabrik Korea, Masya Allah Saya bekerja disitu Waktu istirahat siang saya cukup sedikit Selain waktu jarak musholat dan kantin cukup jauh Jadi saya sering tidak makan siang di kantin Kalau saya makan siang di kantin Sering tidak kedapatan waktu sholat Kalau saya sholat di musholat, musholatnya terlalu penuh Jadi saya suka sholat di area Line samping meja saya Saya alaskan dengan kerdus Nah pertanyaan saya Apakah boleh saya sholat di tempat Seperti itu, Masya Allah Luar biasa pertanyaan bagus sekali Boleh dijawab oleh guru kita Ustadz Ahmad Ridwan Silahkan guru Duduk atau berdiri nih? Duduk aja Mau berdiri boleh Baik Bismillahirrahmanirrahim Inilah yang dikatakan oleh para ulama Apa itu? Pahala kerap disesuaikan Dengan halang rintang yang menghadang Pahala disesuaikan Dengan sebatas apa Kita bersungguh-sungguh Dan kita beramal Nah bicara tentang yang satu Tadi ditanyakan oleh saudari kita Sah lah kalau tidak salah namanya Bagaimana dengan kondisi yang seperti ini Cari dan pilih Mana madhorat yang paling kecil Ada kaida mengatakan Akhafud dororain Ada madhorat Kalau kita datang ke sana Dengan kondisi musholat yang kecil Terus jamaah yang membludak penuh Kadang-kadang kita agak sulit malah sholat disana Dengan kemudian Kalau kita sholat disini tadi Makan juga dapat Kemudian sholat juga terpenuhi Dan apa yang dikatakan guru kita Ustaz Molana tadi Dengan diberi alas terlebih dahulu Untuk memastikan bahwa Tidak langsung bersentuhan Sejadahkah namanya Karpetkah namanya Atau apapun namanya Agar tidak bersentuhan dengan Lantai yang dimungkinkan Adanya najis Maka itu pilihan Madhorat yang paling kecil Kalau ditanya boleh enggak? Jawabannya boleh Kenapa boleh? Karena Hadis Abu Hurairah tadi Apalagi ini seorang wanita Gitu kan? Dimana hadis Rasulullah SAW Mengatakan La temna'u ima Allahi Masajid Allah Wabuyutuhunna khairun lahunna Jangan kalian halang-halangi Hamba-hamba Allah Kalangan wanita muslimah ini Untuk meramaikan masjid-masjid Allah Tetapi Kata Rasulullah Rumah-rumah Tempat-tempat tinggal mereka Lebih baik untuk mereka Sehingga kalau tadi dipilihkan Antara dua pilihan Mana ini kira-kira Kalau melihat Riwayat-riwayat tadi Kita satukan Riwayat-riwayat tadi Dan kondisi case Di lapangan tadi Maka kita katakan Kalau untuk Mendapatkan Kedua hal ini Yaitu Ghidah ruhi Nutrisi ruhiya Yaitu sholat Dan ghidah jasadi Yaitu Nutrisi bagi badan Yaitu makan siang Maka kita bisa Melaksanakan di tempat itu Karena Kondisi seperti ini Dibolehkan Ya Ditambah lagi adalah Anda Atau Mbaknya tadi Kategorinya adalah Tidak diwajibkan Atau tidak ditekankan Untuk datang ke masjid Yang ketiga Kondisi Di mana anda harus memilih Kalau pergi ke sana Tidak makan Dan itu juga Menjadi madarat Bagi badan Maka pilih Yang dimudahkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Rasul Sallallahu alaihi wasallam Kalau dihadapkan Dengan dua pilihan nih Bang Mikdad Maka Rasulullah Memilih yang paling mudah Selagi Malam yakun isman Selagi itu Tidak dalam kategori dosa Ini dosa enggak Sholat di samping lain tadi Insya Allah enggak Bahkan dia mengingat Allah dalam keadaan Seperti itu Apalagi Ya mungkin tadi Aturan kerjanya Ya tidak seperti Di negeri kita sendiri Misalkan ya Dimana waktu sholat Waktu isoman lah ya Istirahat sholat makan Lebih panjang Dengan apa yang Sekarang saudari kita Hadapi di sana Nah karenanya Agama ini Mudah Yuridullahu Bikumul yusra Wala yuridu Bikumul usur Allah menghendaki Kemudahan Dan Allah tidak ingin Kesulitan Maka Fattakullaha Mastata'atum Apa itu Bertakwalah Kepada Allah Semampu kita Apa arti Semampu kita Semampu kita Artinya Kita tunaikan dulu Kita upayakan dulu Kita usahakan dulu Adapun nanti Ternyata Sebatas itu Kemampuan kita Itu berlaku Ayat tadi Untuk kita Fattakullaha Mastata'atum Saya Dan guru-guru disini Malah Menaruh salut Kepada Mbak Sahlah Kenapa Karena dalam kondisi Seperti itu ya Ustadz Betul Masih mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Tahu bahwa rizki itu Sumbernya dari Allah Tidak mau berjauh-jauhan Dengan pemberi rizki Allah Jalla wa'ala Saya Kami semua mengucapkan Salam herbat Salam hormat Kepada semua Pejuang-pejuang ini Yang sedang Mengarungi istilahnya Kondisi seperti itu Tapi tetap Tidak meninggalkan Syariat Allah Di bumi manapun Allahu'ala Masya Allah Tamparan juga Buat kita yang ada di Indonesia Yang begitu mudah Untuk mendapatkan Akses ibadah Itu kan Menjadi minoritas Di negeri orang Susah Tapi beliau masih Saudara-saudara kita Istiqomah ya Istiqomah Mudah-mudahan Masya Allah Terima kasih Tapi kalau yang bertanya tadi Enggak di Korea Di pabrik Korea Di pabrik Korea Bukan di Korea Karena ada musola Oh gitu Saya malah baca Saya kira di Korea Nah itu kurang Biasanya di Sukabumi Biasanya Ada ya Oh saya kira di Korea Tadi Pesalahan saya Tadi ya Mohon maaf Jadi kalau di Dekat-dekat teman majanya Sholat dan masalah Yang penting Jangan ngalangi orang lewat Kalau misalnya itu Tempat umum Akses utama Untuk di lobby Itu yang gak boleh Aduh Masya Allah Boleh gak sholat Di dalam lip Aduh Kayaknya ngalangin orang Nah itu pertanyaan Bagus juga tuh Baik Mewakili pertanyaan saya Baik Jamaah Masya Allah Ini karena masih banyak Sebenernya pertanyaan Yang masuk ke sosial media Islam itu indah Makanya nih Insya Allah Nanti setelah ini Kita akan memberikan Kesempatan lagi Untuk Jamaah bertanya Dan insya Allah Akan dijawab oleh guru-guru kita Jadi tetap di Islam itu indah Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah